Halo semua, pada kali ini saya akan menggunakan Intellects Idea untuk proyek Java Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rezi Jilandri Saya dari Sistem Informasi 2019 Universitas Multimedia Nusantara Untuk saat ini, kita akan membuat proyek baru di Intellects Idea Di sini ada Create New Project Kita klik Seperti ini Dan kita tunggu Bentar Dan pada tampilan ini, kita klik Next Di sini juga kita klik Next Dan di sini kita tuliskan nama proyek kita Pada kali ini, saya akan menggunakan IO Untuk nama proyeknya Nah, di sini proyek kita sudah selesai Dan kita akan ke tulisan proyek pada sebelah kiri Di sini terdapat nama proyek kita Ada SRC Kita klik kanan Dan kita new package Kita buat package baru terlebih dahulu Kita tuliskan nama kita Kalau saya menggunakan id.rezi Jilandri.io Seperti ini Dan package kita sudah jadi Tinggal kita buat sebuah kelas Untuk kelas saya menggunakan Kelas IO Seperti ini Baiklah, di sini kelas kita sudah jadi Dan saya akan membuat sebuah public function terlebih dahulu Dengan tipe data void Sebelumnya saya akan membahas mengenai input dan output Di output sendiri, di java menggunakan system.out.print Sedangkan untuk inputnya menggunakan scanner Yaitu input dari keyboard Di sini saya akan membuat sebuah cluster lebih dahulu dengan nama keyboard Dan di sini saya akan mengimport java.outil.scanner Di sini kita akan membuat keyboard New.scanner Di sini system.in Karena kita ingin memberikan inputan Selanjutnya, untuk mengoutputkan text Kita bisa menggunakan print, printf, dan println Printf sendiri digunakan untuk format Print untuk yang biasa Dan juga println dengan yang lain Kita akan coba satu persatu System.out.print Seperti ini Dengan print seperti ini Kita tanpa newline Kita akan coba Siap Nama Spasi Dan kita tulis koma Di bawahnya kita tuliskan lagi System.out.println Terus kita tuliskan Kamu siapa Jadi kedua Seperti ini Dan Kita akan menerima input dari keyboard Dengan menggunakan variable yang telah kita deklarasikan Seperti keyboard.nextline Seperti ini Untuk nextline sendiri Menggunakan tipe data string Di sini string Dan kita berikan nama Nama Nah Untuk nextline ini Bisa di bilang Dia pembatasnya adalah enter Kalau misalkan kita Tanpa menggunakan nextline Dia akan Pembatasnya sebagai spasi Selanjutnya kita akan menggunakan Tipe data Kita buat terlebih dahulu Kita buat terlebih dahulu Sistem.out.println Nah karena di nextin ini tanda spasi Untuk Pemisahnya Dan Ketika kita menekan enter Dia akan menginputkan ke nextin Input yang selanjutnya Untuk menangani itu kita menggunakan Keyboard.nextline Tanpa memasukkannya ke dalam variable Seperti ini Selain integer kita juga bisa menggunakan double Dan juga Banyak tipe data lainnya Kita akan coba Masukkan System.out.println Seperti ini Dan kita akan menuliskan Mengasukkan Nilai Nah karena nilai menggunakan tipe data double Jadi kita akan menggunakannya di inputan kali ini Kita menggunakan double Disini kita menggunakan Memasukkan nilai Sobangan keyboard Dot nextdouble Selanjutnya kita masukkan keyboard Dot nextline Seperti ini Ketika kita sudah menginputkan nama Tanda nilai Untuk menampilkannya Kita bisa menggunakan print Seperti berikut Dot 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 Print Lalu kita akan menggunakan Format Karena Disini banyak tipe data nya Dengan format kita akan lebih mudah Disini Menggunakan S Kalau tidak salah untuk String Lalu kita masukkan Anketan Kita menggunakan D untuk Integer Dan juga kita Dengan nilai Persen Persen F Dan kita hanya ingin menampilkan dua angka di belakang koma Jadi Persen Dot Dua F Seperti ini Dan kita memasukkan Argumennya Nama Angkatan Dan juga Nilai Seperti ini Kita akan coba Menjalankan aplikasi ini Terlebih dahulu Disini terdapat Proses compile Dan ketika compile ini selesai Akan muncul sebuah console Disini akan menuliskan Nama saya Reza Juliandri Angkatan Reza Juliandri Halo 2019 Dan nilainnya Saya akan memasukkan 97,5 Nah Disini Akan menampilkan Nama kamu adalah Reza Juliandri Angkatan 2019 Tengah nilai 97,50 Jadi Disini Kita sudah belajar Mengenai Input dan Output Nah Baiklah Untuk Hal ini Sekian Terima kasih